Bupati Gorontalo meresmikan unit pelaksana teknis daerah Tahura B.J. Habibie di Desa Bihe, Kecamatan Asparaga. Kantor PTD Tanaman Hutan Rakyat yang diberi nama B.J. Habibie ini diresmikan Bupati Gorontalo pada Sabtu 21 September 2024. Peresmian tersebut ditandai dengan penantanganan prasasti dan penguntingan pita oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Usai meresmikan kantor UPTD Tahura B.J. Habibie, Bupati bersama tamu undangan melakukan peninjauan kantor UPTD tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Anita Hippie dalam sambutannya mengatakan pemilihan lokasi kantor UPTD Tahura B.J. Habibie di Desa Bihe, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo merupakan hasil evaluasi tin terpadu, di mana Bihe merupakan lokasi yang paling dekat dengan lokasi Tahura. Kantor UPTD Tahura ini kami memilih berada di Kecamatan Asparaga di Desa Bihe karena dengan hasil evaluasi daripada timdu bahwa dari Bihe ini Pak Bupati lebih dekat ke lokasi Tahuranya yaitu 7,12 kg dengan Buntula itu 7,44 kg. Tetapi tidak menutup kemungkinan Pak Bupati apabila yang sementara dengan BWS kita mengurus perizinannya untuk arboretum bisa terselenggarat, itu bisa kita pindahkan juga ke lokasi arboretum yang ada di Desa Bendula. Sementara itu Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dalam sambutannya mengatakan Tahura merupakan masa depan masyarakat Gorontalo, di mana Tahura sebagai kawasan pelestarian alam yang memiliki tujuan untuk koleksi tumbuhan, satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pengetahuan, pendidikan, menunjang bodhidaya dan budaya. B.J. Habibie saya kira tidak saja menjadi kebanggaan Gorontalo, bahkan menjadi kebanggaan Indonesia ini karena saya kira presiden yang di luar Jawa adalah beliau. Selain itu beliau adalah teknokrat yang terkenal dunia. Oleh karena itu, insya Allah dengan nama besar, luas area yang begitu besar, dan yang berikut juga, bicara lingkungan hari ini menjadi perhatian kita semua. Sehingga saya kira sesaran dunia, salah satunya akan ke sini.